Setelah kisru dua kooperasi tenaga kerja bongkar muat atau TKBM di pelabuhan kendari Newport terselesaikan, kini aktivitas bongkar muat kembali berjalan normal. Ratusan buruh yang bernaung pada dua kooperasi yakni TKBM Tunas Bangsa Mandiri dan Karya Bahari, mereka kini sudah mulai bekerja. Untuk itu, KSOP kelas dua kendari meminta kepada dua TKBM dapat menjaga keamanan dan kelanjaran operasional di pelabuhan. Sementara itu, JMPT Pelindo, empat kendari soparman mengatakan, dua TKBM yang berkonflik kini sudah menandatangani surat perjanjian damai. Dalam kendari, hasil dari rapat itu, ini yang kami tinggal lanjutin. Alhamdulillah, telah melalui berbagai tahapan termasuk melakukan verifikasi terhadap dokumen yang dimiliki oleh kooperasi TKBM yang ada. Ada dua TKBM yang memasukkan dokumennya kepada kami dan kami memproses sesuai dengan fakta dokumen yang ada. Dari fakta dokumen yang ada, kami melihat bahwa dua TKBM, TKBM, maupun Karyabahari, mempunyai salam. Selaku KSOP, selaku Kepala Sabada dan yang punya otoritas di pelabuhan ini, mengejar semua komponen masyarakat dan lembaga pemerintah di sini untuk ikut menjaga pelabuhan kita ini. Karena kalau pelabuhan kita ini terganggu, ya kita semua yang rugi. Kita semua rugi. Adanya pemerintahan-pemerintahan yang kurang bagus karena kemarin ada demo, itu juga sudah cukup beribas pada pelabuhan ini. Karena para pelaku usaha, para ini yang punya kafal, mereka akan tidak yakin kalau barangnya dikirim ke pelabuhan ini. Mereka akan mengalihkan barangnya itu dikirim, jantungnya lewat ke Makassar. Akhirnya terjadi jalur distribusinya semakin panjang dan akan mengakibatkan pembangkakan biaya. Akibat Kisru 2 TKBM yang terjadi selama ini, menyebabkan beberapa bulan aktivitas bongkar muat di pelabuhan sempat terganggu. Hardiano melaporkan dari Gendari. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.